Waduk Lambu di Nusa Tenggara Timur. Vaksinasi, mahasiswa berdesakan dan tidak jaga jarak. Fenomena alam unik, ribuan ikan muncul di tepi pantai selatan Kulon, Progo, Yogyakarta. Jangan lupa like, share, dan tidak jaga jarak. Kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya dan informasi pertama akan disampaikan oleh Rekan Saya Bernard Deta Ginting. Halo Deta, apa kabar pada siang hari ini? Ada informasi apa saja? Kabar baik, Pram. Kamu juga kabar baik ya? Harus selalu baik. Selalu sehat tentunya. Hari ini kita memiliki informasi terkait dengan 151 siswa SMP di Purbalingga, Jawa Tengah terkonfirmasi positif COVID-19. Lalu bagaimanakah nasib pembelajaran tatap muka yang baru saja digelar beberapa hari? Kita akan membahasnya selengkapnya, beserta informasi kriminal dari sejumlah daerah di Indonesia. Pemirsa inilah news yang selengkapnya. Warga di Kecamatan Asesa Selatan, Nusa Tenggara Timur, bentrok dengan Brimob. Warga menolak pembangunan Waduk Lambo. Warga dan Brimob terlibat saling dorong. Warga melarang petugas untuk mengukur lahan, sementara petugas membongkar paksa pagar kayu yang dibuat warga beberapa hari sebelumnya. Penolakan ini sudah terjadi sebelumnya, Pemirsa. Oleh karena itu, petugas lapangan bekerjasama dengan Brimob bersenjata lengkap untuk mengamankan jalannya pengukuran lahan. Namun warga akan terus menolak lambu dijadikan waduk. Masyarakat setempat menawarkan dua lokasi lain, yakni di Malawakah dan Lowopebu. Sementara itu, warga kota Mataram dan petugas jurusita terlibat adu mulut. Warga menolak rumahnya di Sita karena tidak sesuai dengan putusan pengadilan. Ada mulut antar warga dan petugas eksekusi rumah terjadi di Jalan Tibanu, Karangdehei, Cakra Negara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Warga menolak eksekusi karena dinilai bertentangan dengan putusan dari pengadilan negeri agama yang memenangkan atas kasus sengketa rumah melawan Mejiko Lidawati. Warga pun melarang jurusita untuk membacakan surat keputusan dari Ketua Pengadilan Negeri Mataram karena dinilai tidak adil. Untuk menghindari terjadinya bentrok dan pertimbangan keamanan, proses eksekusi batal dilakukan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasih di Ainews melaporkan. Diduga akibat arus pendek listrik, dua rumah semi permanen di kawasan padat penduduk di lubuk kilangan kota Padang terbakar. Naas pemirsa, seorang penghuni rumah tewas karena terjebak di dalam rumah. Kawan, kamarilah kawan, itu rumah ibu kawan gua kebakaran lah, kamarilah cepek kawan. Ini gua, cepek lah. Api membesar dan meleduskan dua rumah semi permanen di perumahan Andalusia, Kelurahan Tarantang, Kecambatan Lubukilangan, Kota Padang, mini hari tadi. Tujuh mobil pemadam dikerahkan. Api pun baru berhasil dipadamkan setelah satu jam kemudian. Namun naas, informasi dari warga. Seorang penghuni masih berada di dalam rumah yang terbakar. Korban berusia 35 tahun ditemukan dengan kondisi mengenaskan. Kita melaksanakan dalam pemadaman itu, kita dapat informasi dari masyarakat, tiap pemilih setempat. Pasalnya ada pemilinya yang terkurung. Dengan nama yaitu Imam, umur 35 tahun. Ada yang mau diselamatkan. Ternyata dia terangkap. Korban divakuasi petugas ke rumah sakit Bayangkara Polda, Sumatera Barat untuk diotopsi. Diduga kebakaran terjadi akibat adanya arus penting listrik dari salah satu rumah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunanda, Ayo selaporkan. Pemirsa sebuah mobil VW yang termodifikasi seperti taksi terbakar malam tadi di pasar Minggu Jakarta Selatan. Diduga api berasal dari korsleting listrik di mesin bagian belakang mobil. Sebuah mobil jenis Volkswagen yang terbakar di ruas jalan Ragunan Raya, Pasar Minggu Jakarta Selatan terekam kamera warga. Mobil yang dimodifikasi seperti taksi ini diketahui melaju dari arah Tanjung Barat menuju TP Simatupang. Mobil terbakar akibat korsleting listrik di bagian mesin yang ada di bagian belakang. Sementara pemilik mobil melarikan diri sesat mobil yang dikendarainya mengeluarkan asap dan terbakar. Pemudisi sudah kurang tahu, tetap sudah tidak ada saja pas saya lewat juga. Pemudisi pas kebakarnya memang sudah ada? Sudah tidak ada. Kabur itu? Kabur. Dari arah mana ke mana? Dari arah sana ke sini. Di dalam kendaraan itu sudah berapa orang? Tidak ada sih. Tentang pas sebelah situ sudah tidak ada orang sama sekali. Untuk memadamkan api, dua mobil pemadam pasar Minggu dikerahkan ke lokasi. Berita tersebut kini sudah diderek, guna lakukan penyelidikan lebih lanjut ke lakal atas Polaris Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmy Sanjakbati, AIN News Laborah. Pemirsa keributan terjadi antara pengemudi taksi dengan seorang juru parkir liar terkait dugaan pemerasan yang terjadi di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Berbekal video viral, keduanya ditangkap polisi. Inilah video rekaman keributan seorang pengemudi taksi konvensional dengan juru parkir liar di kawasan negeri Indonesia, Tamrin, Jakarta Pusat. Dalam video yang tengah viral di media sosial ini, diduga keributan yang terjadi di picu aksi pemerasan Sang Jukir Liar yang meminta uang parkir sebesar 20 ribu rupiah kepada super taksi. Berbekal rekaman video tersebut, aparat reserse kriminal prosek Metro Tanah Awang Rabu Sore langsung melakukan penyisiran di lokasi kejadian. Dua juru parkir liar yang diduga terlibat keributan berhasil diamankan petugas. Namun dari hasil pemeriksaan, ternyata keributan hanya dipicu kekesalan Sang Sopir Taksi yang tidak terima saat diperingati juru parkir akan adanya razia parkir liar oleh petugas Tidak Perhubungan. Kapal Sek Metro Jakarta Pusat, Kompos Singgi Hermawan meminta masyarakat cerdas dalam memanfaatkan media sosial karena akibat berita yang tidak akurat kebenarannya bisa berakibat fatal yang terjerat keran hukum. di media itu ditulis bahwasannya tukang parkir meminta uang 20 ribu atau lebih dari sewajarnya kepada siber taksi. Ternyata tidak benar. Setelah kita ambil keterangan dari si yang viral di video itu ternyata memang hanya salah paham saja. Tidak ada namanya pemalakan ataupun minta uang kepada taksi tersebut. Karena dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya unsur pidana maka kedua jukir liar kemudian dilepaskan petugas. Dari Jakarta Pusat, Ranisan Jaya, Ainews melaporkan. Berpura-pura berjualan madu seorang pria menggasak seluruh barang berharga di kantor dinas kooperasi di Tuban, Jawa Timur. Kerugian di taksir mencapai 10 juta rupiah. Dengan modus berpura-pura berjualan madu aksi seorang pria saat masuk ke kantor dinas kooperasi perdagangan dan perindustrian kebupaten Tuban, Jawa Timur terkam kamera pegawas. Memanfaatkan situasi ruangan yang kosong pria bermasker dan bertopi ini dengan leluasa menggasak seluruh barang berharga yang ada di dalam ruangan kantor. Setelah 3 menit beraksi pencuri bermodis berjualan ini langsung kabur melewati pintu belakang seperti ia masuk sebelumnya. Masuk di meja resepsionis ditanyai ketujuannya juga menjual madu karena jam istirahat sehingga tidak ada karyawan diminta oleh resepsionis untuk keluar nunggu nanti jam masuk tapi ternyata keluar ini bukan kok keluar pulang tapi mulut lewat pintu belakang masuk kemudian naik ke lantai 2 masuk ke ruang bidang kooperasi kebetulan juga kosong semuanya gak ada orang akhirnya pelangku dengan leluasa mengeksekusi akibatnya sejumlah barang milik kantor dan pegawai seperti telpeng genggam dan laptop raib kerugian pun ditaksir mencapai 10 juta rupiah pada saat jam istirahat para pegawai atau karyawan yang di sekopor indak ini telah terjadi pencurian yaitu berupa HP maupun laptop di meja oleh pelaku dan pelaku tersebut berpura-pura menjual madu ketika dipercuali kini melalui rekaman CCTV tersebut polisi lakukan pendidikan dan identifikasi untuk menangkap pelaku pencurian dari Tuban, Jawa Timur Pipit Wibawanto AIN News melaporkan bayi yang baru dilahirkan ditemukan warga ditumpukan sampah tepi jurang tangrang, Banten bayi ditemukan dalam kondisi hidup sementara di Samarinda Pemirsa janin berusia 6 bulan ditemukan di kamar kos bayi tidak berdosa ini ditemukan warga ditumpukan sampah di tepi jurang kampung Serdan kecamatan Legok Tangerang, Banten beruntung bayi ditemukan saat masih hidup dengan kondisi hari-hari masih menempel bayi pun segera dievakuasi ke posgasmas terdekat sementara polisi masih menyelidiki siapa pembuang bayi perempuan ini sementara di jalan Walter mengonsidi Samarinda Ulu Kalimantan Timur di dalam kamar kos polisi menemukan janin yang diduga hasil aborsi janin ditemukan setelah seorang mahasiswi dilarikan ke rumah sakit karena pendarahan mahasiswi mengaku habis mengugurkan janinnya yang masih berusia 6 bulan pelaku berinisial NA mengugurkan janinnya dengan minum obat penggugur kandungan dan soda saat dievakuasi dari kamar kos janin sudah mengeluarkan bau tak sedap diperkirakan bayi digugurkan 3 hari lalu tim Liputan Ainews melaporkan tim identifikasi Polres Metro Bekasi Kota melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi ustad yang menjadi korban kawanan Begal Sadis korban dianiaya dengan senjata tajam oleh sekelompok pemuda saat melintas di jalan raya Mustika Sari Kota Bekasi tim identifikasi bersama tim jahatan Ras Polres Metro Bekasi Kota melakukan olah tempat kejadian perkara di jalan Mustika Sari Bekasi, Jawa Barat di lokasi inilah ustad Jamiludin menjadi korban kawanan Begal Sadis yang dilakukan oleh remaja belasan tahun dari Bogor mau mengarah pulang sekarang namun di daerah Batatan Masika Sari kota tersebut di Begal di mana ada luka yang ditubuh daripada korban tersebut kalau boleh tahu Bu, apa yang diambil Bu? untuk yang raporkan memang motor motor dari korban dan harga sebesar diperkirakan 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 korban yang akan pulang ke rumahnya di wilayah Cikarang Utara tiba-tiba dipepet empat orang dengan dua sepeda motor pelaku langsung menyabetkan senjata tajam kepada korban dan mengenai pinggang kirinya korban tak berdaya saat pelaku merebut sepeda motornya dan kabur kondisi jalanan yang sepi dan minim penerangan membuat para pelaku kejahatan bisa leluasa menjalankan aksinya kasus ini kini dalam penanganan Polsek Bantar Gebang dan Polres Metro Bekasi Kota dari Bekasi, Jawa Barat Ramad Hidayat AINews Laporta Pemirsa seorang pemuda tega menikam ibu kandungnya hingga tewas di Kecamatan Mayong Jepara, Jawa Tengah namun sebelum meninggal sang ibu meminta anaknya memberikan keterangan bahwa yang menikam ibunya adalah orang gila yang tidak dikenal Satrasrim Polres Jepara, Jawa Tengah mengemankan pemuda berindusial MF 17 tahun warga Kecamatan Mayong pemuda ini tega menikam ibu kandungnya dengan sebilah pisau dapur pada hari minggu kemarin MF dengan kejam membunuh ibunya karena tak terima ditegur sang ibu dirinya yang merupakan pemuda putus sekolah hanya berdiam diri di rumah sambil menonton TV dan tidak mencari kerja untuk membantu keluarga meski sudah ditikam meski sudah ditikam sang ibu tetap memberikan pesan pada anaknya si SM ini yang merupakan korban dan merupakan ibu kandungnya menyatakan bahwa sampaikan sama bapakmu kalau aku ditikam oleh orang gila yang masuk ke dalam rumahnya oleh karena itu dia keluar meminta tolong sama tetangganya bahwa ibunya ditusuk oleh orang tak dikenal yang diduga gila polisi masih mendalami kasus pembunuhan ibu kandung ini atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 15 tahun pencari dari Jepara, Jawa Tengah Alip Sutarto AI News melaporkan untuk mengetahui perkembangan terbaru dari kasus hukum seorang anak berusia 17 tahun yang menikam ibu kandungnya sudah bersama kami AKP Fahrur Rozi Kasat Reskrim Polres Jepara selamat siang Pak Fahrur selamat siang Mbak Deta baik Pak Fahrur kita mendapatkan informasi bahwa sebenarnya pelaku ini sudah beberapa kali ditugur oleh ibunya apakah memang pelaku ini sudah berniat untuk membunuh ibunya sendiri kalau niat pada saat itu tidak ada ya maksudnya niat-niat sebelum-sebelumnya itu tidak ada karena pada saat yang bersangkut yang si anak pelaku ini bercheck shop dengan ibunya pada saat itu langsung naik pitam dan di dekatnya itu ada pisau dapur begitu Mbak Deta baik apakah benar si ibu memberikan pesan kepada anaknya bahwa untuk bilang ke polisi yang menikam adalah orang gila jadi begini jadi pada saat setelah ibunya itu ditusuk kemudian jatuh kemudian dia niaya selanjutnya si anak ini panik karena panik ibunya menyampaikan tolong sampaikan sama bapakmu bahwa ada orang gila tadi masuk rumah dan menusuk ibu supaya si anak pelaku ini tidak dimarai oleh bapaknya setelah dari itu si anak langsung keluar yang panik tadi si anak pelaku ini keluar meminta pertolongan kepada tetangganya selanjutnya membawa si ibu tadi ke rumah sakit baik lantau siapa yang melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian pak yang melaporkan itu adalah bapak si anak pelaku bapak kandung dari si anak pelaku itu baik berarti si anak ini sudah mengaku terlebih dahulu kepada keluarganya ya bahwa dia yang membunuh sebelumnya itu belum mengakui pak namun pada saat pemulasaran jenajah pada saat memandikan ditemukan kejanggalan ada bekas susukan kemudian seperti ya bekas aniaya kemudian warga melaporkan ke kita pihak polisi selanjutnya kita olah TKC kemudian kita menginterogasi siapa yang pertama menemukannya yaitu anaknya disitulah baru si anaknya mengaku bahwa yang melakukan itu adalah dirinya oke apakah si anak ini tertangkap memberikan keterangan palsu atau tidak pak sama sekali tidak mbak karena dari bahasa ibunya itu sepertinya si ibu ini ingin melindungi anaknya ya namanya kaki ibu sepanjang masa ya pak walaupun anaknya salah dia juga pengen melindungi anaknya baik adakah penyesalan dari pelaku setelah keji membunuh ibunya tidak ada pak semua perbuatannya diakui kemudian yang bersangkutan sangat menyesali dan tapi ya ternyata ibunya sudah berapa pasal dan juga ancaman hukuman untuk pelaku pak jadi pasal yang kita kenakan yaitu pasal 44 ayat 3 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT ancaman hukumannya itu maksimal 15 tahun penjara atau genda 45 juta baik maksimal 15 tahun penjara terima kasih atas informasinya Bapak Fahru Rozi kita tunggu perkembangan terbaru selanjutnya pemirsa usai judah berikut kita memiliki informasi terkait kawasan pademangan yang krisis air bersih selama 4 hari bagaimana mereka mengatasinya kami hadirkan usai judah berikut selamat menikmati